yo what's up semuanya apa kabar balik lagi di channel ini dan welcome to better Minecraft again di episode ke-9 teman-teman let's go so guys di video kali ini intinya gue mau ngelawan Barako teman-teman ya kalian tau kan Barako ya si monster goblin itu ya kan yang suka bilang kote kote ya pokoknya dia suka bilang begitu ya sama antek-antekannya ya jadi gue mau bantai dia ya sekarang ya Nah tapi sebelum gue bantai dia gue bakal ke nether dulu teman-teman disini gue penasaran banget ya nether gimana ya jadi gue bakal ke nether dulu ya untuk ngeliat-ngeliat aja sih dan kalau misalnya ada yang bisa diambil ya kita ambil gitu kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu Nah jadi disini sebelumnya gue ngasih tahu dulu nih disini gue udah nyiapin gateway untuk ke kote-kote ya teman-teman nih Nah gua namainnya kote ya soalnya gua lupa ya pas kemarin gua lagi ngambil naga dari base kita yang lama kan naga kita kan mati ya si Blue terus gua ngambil naga kita yang lama tuh kesini nih ke base kita yang baru itu lewat sini nih kebetulan nih dan Barako nya itu ada di situ tuh 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 itu dia tuh pokoknya tempatnya itu tuh yang ada kuning-kuning itu tuh harusnya kelihatan sih ya pokoknya tempatnya di sana dan gua taruh gatewaynya di sini gua lupa namanya apa tuh kemarin ya ada guna main aja kote-kote ya kan soalnya mereka ngomongnya begitu ya jadi disini gua bakalan bikin nether portal dulu temen-temen nih kita ke nether portal dulu nih ya tapi jangan yang ini deh gua gua punya obsidian banyak jadi kita bisa bikin sendiri temen nah ini kemarin ya base-base kita yang udah kita atur sedemikian rupa ya belum gua atur-atur lagi ya males soalnya nah ini obsidian kita sampai 52 buset banyak banget cok nah ini dia korek gua Oke jadi gua bakal bikin portalnya itu dimana ya gua bingung sih gua enggak tahu tempat yang cocok untuk portal gua dimana tapi gua rasa di sini sih nih kayak kita bikin di sini aja dulu ya untuk sementara ya Oke jadi kita bakal langsung aja nyalain nether portalnya temen-temen oh gua enggak tahu nih bakalan nembus kemana ya coba aja deh dulu aduh gua rada deg-degan ini uh oh dimana ini wah gua gua enggak tahu ya nih dimana temen-temen kita keliling-keliling dulu bentar lah kok ada rumput di sana temen-temen seriusan ada rumput ini eh eh wih gua kenapaan co oke mungkin gua bakal kasih portalnya di sini aja sih ini untuk ini ya nether portal nah jadi kita sekalian jalan-jalan dulu deh lihat-lihat ya gua penasaran sih sama tempat tadi tuh yang ada rumput-rumputnya disitu gua nggak tahu ya disitu ada apa kita coba ke sana aja aduh jangan sampai kayak nyemplung lava ini oh ini nih tempatnya temen-temen ada rumput-rumput gini dan ada pigmen kayak dia nggak bakal nyerang kan ya ini di sini nggak ada ini kan ya nggak ada pig nggak ada apa namanya oh ada piglin ternyata berarti harus bikin gold ini dulu temen-temen oke jadi gua kira di sini tuh nggak ada ini temen-temen ya nggak ada piglin ya temen-temen banyak hal-hal baru yang kita nggak tahu di sini temen-temen ini apa wih suara gasnya mana wih wih buset temen-temen armor apaan nih dan ini ada struktur struktur wih gasnya mana sih itu ada struktur apa tadi itu udah gua kita cabut dulu kita cabut dulu gua gua ngeri gua ngeri oke kita cabut dulu kita cabut dulu temen-temen gua nggak mau ambil resiko ya gua masih belum terlalu ini masih belum terlalu ngerti apa ini eh eh vein goblin trader haaah buset wah buset serenus tujuh unbreaking tujuh acendebris netherite inget totem wah nempat netherite oke ini apa ini eh dia ganggu aja temen-temen dan ini gila sih temen-temen parah netherite netherite gua segini wortel satu wortel satu emeral wah keren 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 ntar kapan-kapan gua akan belanja dulu ya tapi nggak sekarang oke ternyata begini temen-temen ya wih muncul mulu loh manusia itu dan setau gua netherite ini bisa kita bikin something ya temen-temen ya tuh kayak ini dibikin dari oh bisa bikin pedang-pedang nih wow ruby oh bisa dibikin eggs juga tuh ntar kita mungkin bakal coba cari cincin esit ini ya tuh kita coba cari ah ini dia ini cincin esit nih oh kayak tadi ya bentuknya kayak gimana itu kayak gini ya temen-temen bentuknya tuh harus diambil pake fortune sih nih mah tapi ya sayangnya kita belum ada fortune sih ada glowstone oh itu di dalam banyak sih tuh 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 kayak ini dia temen-temen wah ini lava semua ya ini kita ambil 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 nih dapet tiga tuh disitu juga ada lagi kita lewat bawah oh ini ada lagi nih eh banyak loh lumayan kan bikin tools-toolsnya ya blue obsidian blue obsidian itu buat apa ya guys ya blue obsidian blue obsidian tile ah nggak nggak terlalu ini sih nggak terlalu tertarik gua sama blue obsidian ini cuman bisa buat kayak blok-blok doang ya tuh kan muncul lagi skampret nih ayo sini sini ya ampun astaga kebakar mulu astaga gedeg juga ya lama-lama kena api-api gini lagian kenapa munculnya disini sih nanggung banget disono kayak di tempat-tempat plane segitu kayak jangan disini kayak masih banyak nih yang harus kita jelajah disini ya nanti ya untuk nether ya kayak ginilah kira-kira temen-temen ya oke kita balik sudah malam ternyata temen-temen dan tidak ada zombie nge-spawn ya disini ya kayaknya sebagai pencahayaan dikit gua nambahin torch dulu disini sekitar disini ya dan wah apa ini kenapa ada zombie pigment disini nih kayaknya ini tempat kayak gini nih temen-temen biomes ini sama kayak biomes mushroom ya jadi nggak ada yang nge-spawn disini jadi aman sih kita disini parah sih kayak kita tidur dulu aja lah wah kok ada khas serang-serang terus oh nice munculnya baru sekarang tuh creeper gua kira nggak ada yang muncul ternyata banyak suwe kayak gua bakal coba ngancurin ini sih dan kayaknya kalau misalnya kita punya ini temen-temen kalau misalnya kita punya fortune tuh lebih baik sih cuman kita nggak ada fortune yaudahlah ya oh ini harus dibakar dulu kah nih yang kita butuhin nih cincin set inggot dibuat dari forged cincin nets dibuat dari cincin nets inggot kok jadi bolak-balik gini ya coba-cobanya ini yang kita dapetin cincin nets ini nih kita buat menjadi cincin block kayak gini oke tiga kalau udah kita bakar oh kita bakar bloknya oke ini gua bakar ya nah gua sekalian naro-naro barang dulu nih oke kita udah punya tiga nih oke oh jadi begini oh begitu coba-coba kita pake ini nih harusnya bisa sih ini coba ya kita coba buat nah jadi pickax coba ya cepetan mana ya yang hancurin apakah cepetan pake ini atau lebih cepet pake ini iron axe kayaknya sih iron axe temen-temen gua masih bingung lebih cepet yang mana oke ini segitu kalau ini sama aja ternyata sama aja gua kira bakal lebih gimana gitu ini apa ini emu egg wah ternyata sama aja ya temen-temen gak beda jauh juga sih oke lah kalau gitu mah ya kita simpen aja deh gua kira bakal jadi menarik gitu loh taunya sama aja kecewa oke sekarang gua bakal coba ini tuh temen kita bakal coba dulu kita cari ini kita apa namanya bow nah ini kan gua punya satu bow nih disini yang nganggur ya kan gua coba mau enchant siapa tau gua dapet enchantment yang bagus nanti kita satuin sama infinity kita hmm punch kenapa gak power aja sih yaudah tapi gak apa-apa punch satu doang dong bener kampret ini gua dapet power 4 sih nih ini power 4 terus kita pakein flame nah jadi ini ntar kita gabungin infinity punch flame sama power 4 itu aja deh nah jadi ini kita bakal gabungin dulu dapet infinity sama punch costnya 6 oke abis itu sama power 4 5 sama flame costnya 5 langsung level 12 temen temen ini damagenya sakit sih ini harusnya soalnya ada punch juga nih kita udah siap sih harusnya ngelawan ini oh iya gua juga mau ini nambahin mending di sepatu sama ini gua nih celana soalnya apa ya ya kita gak ada diamond lagi temen temen ntar takutnya kalo misalnya celana kita hancur kita dapet diamond dari mana 2 doang jadi mending gua tambahin mending aja ya toh juga nanti kalo misalnya dapet celana yang bagus dari dropan mob atau dungeon dungeon itu nanti bakal kita satuin ya oke costnya 2 oke langsung gas aja oke kita langsung aja pake nah gua bakal borderin ini dulu ya di xp farm sekalian kita nambahin xp dan abis itu gua bakalan langsung lawan si kote temen temen kote 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 ini muncul oke blood moon lagi blood moon lagi temen temen nah nih kalian bisa liat ya udah full semua durability nya dan tiba tiba bangun tidur malah blood moon astaga males banget ya kan hmm pengen lawan barako tapi blood moon gini dan ternyata kalo misalnya kita mau ke nether portal nih ya temen temen kita harus membayar dengan xp kita ya 3 xp dan ini apa ini quest huh quest apa anjay oh ini ya rewards the nether close the nether find the awful gods and kill him berarti next next quest kita adalah ini temen temen ya kita harus bunuh gods and kill him oke berarti kita taro sini dulu buku quest nya masih banyak quest quest kita sih untuk sekarang seperti kalian yang bisa liat di buku quest kita ini kita harus kill barako temen temen ini dia barako mesti kita kill abis barako nanti kita bakalan ke biomes deep dark ya ke bawah tanah itu masih ada 3 misi lagi yang harus kita perbaiki harus kita perbaiki lagi harus kita kill oke sekarang mending kita langsung aja ke kote ya temen temen disini gue deh nyiapin 6 golden apple dan untuk berjaga jaga gue siapin breed juga deh dan lebih untuk berjaga jaga lagi disini gue mau inin nebang pohon supaya bisa gue jadikan planks nah untuk block ya soalnya kalo ga ada block tuh rada susah ya oke barako are you ready for this kita akan kill dia temen temen oke are you ready guys totem udah siap bow udah infinity punch power oke siap oke let's go let's go my man disini kamu disini kamu gak sosokan kamu oke dimana dia disini nih wah terbakar oh ya apa itu no 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 kita gak boleh kena itunya temen temen mati kamu mati mati gak bisa dipanah gak bisa dipanah gak bisa dipanah oke 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 wah guys kamu jangan rusuk kamu jangan rusuk kote kote oke sini kamu sini kamu harus dipukul temen temen harus dipukul harus dipukul oke harus dipukul harus dipukul buset jadi superman dia guys kok gak bisa di what the gimana cara lawannya guys dipukul gak bisa dipanah gak bisa gimana cara gue lawannya wah no 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 dipanah gak bisa temen temen nah ini lasernya gak boleh kena jauh banget mentalnya knockbacknya parah banget dia nyinar dia nyinar dia nyinar sakit banget sakit banget kita gak boleh kena ini sini what 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 no 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 sabar 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 oke gue gak ngerti nih dan darah dia nambah terus ya temen temen gak bisa diserang juga gue gak tau mesti ingin cer bagian apanya wah wah parah sih parah 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 knockback dia juga parah wah wah gila knockbacknya parah banget aduh lasernya ini loh astaga ganggu banget dah api-apinya nah no 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 sakit banget guys sakit banget guys wah gila 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 gak bisa diserang gak bisa diserang gue gak ngerti cara nyerangnya gimana gila 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 g Hai ah sehat ah nggak ada cara nyerangnya disini kah gimana cara kill Barako ya nggak bisa diserang awal-awal dipanah bisa tapi pas kita pukul pakai pakai pedang sulit temen-temen coba kita gua mau ke home dulu kita coba cari buku-buku questnya ya buku-buku Barako Barako tuh siapa tahu ada di buku-bukunya Oke buku-bukunya mana lagi jangan bilang hilang Oke ini dia Blue Journal kah oke bukan-bukan Minecraft Venture the arrival Oke bukan juga quest book kayak kilbarako tapi gimana cara kilbarakonya kayak gua nggak ngerti cara kilbarakonya gimana dan kita dapet ini mask dapet resisten kalau kita pakai dapet resisten ternyata kita bakal coba besok hari deh temen-temen ini kan tak lagi Blood Moon jadi gua bakalan sekalian nyari tahu caranya sekalian gua bakal AFK dan nunggu besok hari soalnya ini kenapa harus Blood Moon sih sekarang Astaga Blood Moonnya selalu nggak di waktu yang pas temen-temen pas lagi nggak mau ada aja Blood Moon jadi seperti biasa kalau Blood Moon kita kesini dah gua bakal AFK dulu disini dan kita bakal nunggu besok ya supaya nggak ada Blood Moon temen-temen kede so temen-temen balik lagi ya dan ya setelah gua melihat-lihat ternyata cukup mudah ya untuk melawan si kote-kote ini ya kote-kote yang degeng ini kita tinggal ngebunuh antek-antekannya aja dulu yang kita bunuh habis itu baru sih bosnya ya Aduh uh Oke jadi pertama itu kita tinggal cari antek-antekannya dulu Oke sini lu semua sini semua sini semua sini nggak ada darahnya si barakonya coq Oh ada nih Oke kita bunuh dulu antek-antekannya temen-temen nih nih antek-antekannya nih lu semua dimana lu semua dimana kasih gua unjuk diri lu semua nggak usah pada ngumpet nggak usah pada ngumpet tawuran kita tawuran kita ha maju lu sini satu-satu maju aja satu-satu satu-satu nggak usah rame-rame satu-satu eh sini lu mau kabur lagi si kote-kote ini yang pakai taming astaga wah rada-rada ribet juga ya lawannya Oke antek-antekannya dulu nih yang kita lawan temen-temen kalau antek-antekannya beres baru deh si bosnya itu kayaknya dia antek-antekan 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 Aduh Awas toggu menlaro blog di situ susah jadinya Ah-e-e-e… e prawd… e restaurant Idol も… mana lu semua he iyi santai 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 dulue santai dulue hmm… lo kabur lue ha sini, sini, sini mampus lu tinggal sendiri lu gdut mati lu gedut ah» key key sabar 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 santai 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 Oh dia ngeluarin antekannya lagi Hmm mampus Bagaimana antekannya Ini nih temen temen yang nambahin darah ternyata ya Jadi kita harus bunuh antekannya dulu Sini lu semua La la dida la la dida Hmm terserah udah Kalian lihat temen temen darahnya tinggal segitu Antekannya dulu nih yang kita bunuh nih Ini dia mati kamu Disitu ya disitu ya oke oke Sabar sabar Kalau gak dibunuh darah barakonya nambah terus temen temen Oke barako Are you ready for this? Lu bakal mati barako Bakal mati di tangan gue barako Wah anjir Oke makan golden apple dulu Now Now Mampus Gendut Mampus loh ha Mati kan Gak usah banyak gaya Easy temen temen Gak ada yang lebih susah kah? Ya kita dapet apa ini? Soul visage Never breaks Equip Then right click With barako mask To spawn follower Hah Apa ini anjir? Wah easy banget temen temen Kayak lu gak bakal nyerang gue kan? Gote 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 Oke ini dia gak bakal nyerang kita ya temen temen ya Kok kita gak diserang? Apa gara-gara kita udah ngalahin bossnya ya? Wah ada chest juga disini ternyata Oke lumayan deh daging-dagingnya ini Oh Kalau misalnya kita pake topeng ini Topengnya si bapak tadi tuh Terus kita klik kanan ke topeng Tuh Kita punya pengikut temen temen ya Anjir kita bikin sekte baru ini mah Wah gila jadi punya pengikut kita Wah banyak ini Wah Kita jadi sekte-kete-kete Coba disini gue mau ngetes ke Satu Satu hewan atau satu Apapun lah ya Monster Ah itu ada witch tuh Kita coba tes di witch itu temen temen Oke ini pengikut kita banyak Dan kita coba tes ya Kita pukul Set Kok gue yang diserang lu? Ui gue yang diserang Stress nih orang Wah Gue dapet efek apa itu? Sunblock Dapet efek sunblock Apa itu sunblock? Efek sunblock Apa itu? Wih digibuk Oke 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 Kote-kote Yang ini kena poison nih Gak mau bantu temen mu apa? Wow Gue disuruh paham sama bahasa dia ya temen temen Gue gak ngerti di bahasa apa ya Oh gitu ya Oh berarti Kalian udah capek ya Ini ya Oh iya iya Kalian udah capek ya Oh iya iya Kalian balik lagi deh Balik lagi tuh semua anjing Oke oke ini topeng-topeng ini Gue simpen deh Lumayan lumayan ya Kita balik dulu ke home temen temen Ini topeng-topeng gue taruh sini deh Eh jangan-jangan Kita taruh tempat khusus ya Biar gampang nyarinya temen temen Nah gue taruh disini nih Nice Berarti nanti kalau misalnya kita mau ngelawan Kayak boss yang lebih Kuat gitu Kita panggil aja yang Nge-sunflower itu ya Eh sunflower Yang nge-sunblock itu ya Oke temen temen Jadi sekarang ini gue lagi ada di nether ya Oke mungkin gue bakalan sedikit Jelajah lagi di nether temen temen Nah ini goblin yang tadi temen temen masih ada ternyata Wow dia ngejual Bagus banget sih ini protection Wah gila Oh iya kita harus bikin ini dulu temen temen Helm Dari gold lupa lagi Takut diserang sama piglon-piglon ya kan Ini baru satu biomes nih yang kita temuin nih Kita gak tau di nether ada berapa biomes ya kan Nih ada gas disini temen temen Oke langsung mati lu Eh 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 Mentok kena gituan Oke ini kesini masih ada apalagi nih Gila makin kebawah kayaknya Ornya makin banyak Uh Bastion Oke ini bastion apa ini Gue gak tau bastion biasa kah Soalnya kan tadi kan ada tuh bastion gas gitu ya kan Yang gasnya apa gitu Oke deh ini bakal ditaruh disini dulu nih ya Bakal gue taruh waystone disini Bastion Nanti kita akan jelajahin kapan-kapan temen temen Kita balik dulu ke nether portal Oke Dan mungkin di waystone ini udah kebanyakan ya temen temen Jadi mungkin bakalan gue Ada yang bakalan gue Hilangin ya XP farm tetep Home tetep Mungkin base Base kita hilangin temen temen Oh iya gue lupa temen temen Kita dapet quest ya Udah mengalahkan Barako Oke lumayan lumayan Dapet ini juga Oh dapet game Eh games lagi emeral Oh iya by the way Kalian tau gak sih Cara dapetin games yang ini temen temen Unknown games Can be used to craft armor tools and swords Ya gue gak tau dapetnya dari mana Dan ya guys Ada satu misi lagi yang harus kita lakukan Break the stack dimension block at bedrock level Yang dimana kita harus Ngancurin Pokoknya dimensi di bawah Tanah ya Kita harus masukin dimensi Sini dulu berarti Dimensi deep dark ya Dimensinya si warden Oke temen temen By the way ini gue bukan mining di Tempat base kita ya Melainkan di tempat village kingdom kita Yang dimana gue sempet mining juga Untuk mencari diamond disini Jadi biar sekalian aja lah Soalnya ini kan tempatnya udah Cukup jauh juga ini Jadi kita bakalan langsung aja Untuk mencari biome deep darknya Berarti kita langsung siap siap aja Untuk masuk dunia Nah ini dia Deep dark dimension stack Gue takut gak bisa keluar lagi temen temen Harusnya sih bisa ya Ngeri sedep Oh Where I am Oke where I am Apakah bisa keluar Oke apakah bisa keluar Overworld dimension Oke disitu dia overworldnya temen temen Bedrock Oh berarti di bawah bedrock ini Oh seperti itu Oke yang penting questnya udah dapet Kita balik dulu ke overworld Hih serem Balik 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 So jadi gini aja dulu temen temennya Untuk perjalanan kita di episode kali ini temen temen Yaitu gue mendapatkan si topengnya puluh puluh ya temen temen Ini dia Mana tadi kok gak ada Nah ini dia temen temen topeng yang udah gue dapetin ya temen temen So jadi segini aja temen temen Untuk petualangan kita kali ini Kita mendapatkan dua anak buah ya Sebenernya banyak sih Cuman yang gue tampilin dua sih So jadi buat kalian yang suka sama seri sini Jangan lupa untuk like comment dan subscribe temen temen Dan ya Ayo ngomong kote-kote dong Nah itu dia Kote-kote-kote Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax